Oke teman-teman ini ada kabar gembira ada event terbaru dimana sebentar lagi untuk skin juara M4 kemarin itu sebentar lagi mau dirilis coy Kemarin yang juara itu adalah tim Echow ya guys ya itu dari Filipina mereka juara dan mereka minta untuk skin skinnya itu dikasih di hero Chow Nah jadi besok Chow akan dapat skin Echow coy nah disini udah muncul nih untuk simulasi contoh eventnya kira-kira seperti apa Jadi untuk bocoran konsepnya kira-kira masih sama ya kayak skin Estes Blacklist yang sebelumnya ini masih sama Jadi disini untuk bocoran harga ya untuk harganya itu akan dijual sama Monton harga skin Echow nya seharga 899 diamon Tapi karena dikasih diskon jadi harganya menjadi 629 diamon Ya terus disini kita juga disuruh kayak pre-order jadi semua player itu diajak untuk pre-order Jadi semakin banyak yang pre-order maka semakin besar diskon yang bisa kita dapetin Dari yang harganya 899 bisa menjadi 499 diamon ya itu diskon coy Terus disini kita juga ada quest-quest nya ya seperti kita disuruh punya hero Chow atau punya hero Estes Kita bisa dapat ini nanti dapat pengurangan diskon 10 diamon Terus ini juga kita bisa minta bantuan sama teman kita Nanti satu orang yang membantu kita kita akan dapat diskon sebesar 5 diamon coy Ya itu bisa dibantu sampai 5 orang jadi 5 orang teman kita bisa bantu kita Terus disini kita juga bisa ini guys kita bisa juga pre-order jadi kita bisa pre-order 20 diamon sama yang 40 diamon Kalau kita pre-order yang 20 diamon itu besok kita akan dikasih skin Chow E Chow yang trial selama 3 hari Kalau yang 40 diamon kita dikasih trial selama 7 hari Dan disini kata monton ya Player dapat menggunakan 20 diamon untuk memperoleh skin trial Atau 40 diamon untuk memperoleh skin trial 7 hari Saat fase pembelian dimulai player akan mendapatkan potongan harga skin Yang setara dengan 2 kali lipat jumlah diamon yang digunakan player selama fase pre-sell Jadi gini guys jadi disini tugas kita kita disuruh untuk pre-order ya guys ya Nah fungsi pre-ordernya ini untuk apa bang Jadi kalau kita pre-order itu besok ketika kita mau membeli skin Chow E Chow Itu nanti kita bisa beli dengan harga diskon yang lebih murah lagi coy Jadi gini jadi kalau kalian pre-order dengan harga 20 diamon Itu nanti kalian akan dikasih diskon 2 kali lipat lagi dari harga pre-order kalian ya Jadi kalau kalian pre-order yang harga 20 diamon berarti besok kalian dapat diskon 40 diamon Nah terus kalau kalian pre-order yang harga 40 diamon Itu besok kalian akan dikasih potongan harga sesuai harga pre-order kalian Dikurangi 2 kali lipat Berarti besok kalian dapat potongan harga sebesar 80 diamon Nah kita akan coba pre-order ya guys ya Kita coba pre-order coy Ya gue pengen pre-order nih Kita coba ambil pre-order yang 40 diamon ya Nih 40 diamon kita dikasih trial selama 7 hari untuk skin Chow nya Oke Nah tuh guys Tuh kita langsung dikasih trial 7 hari ya Langsung dikasih trial Dan besok ketika kita mau beli permanent Itu kita bisa dapat diskon lebih banyak lagi coy Ya mungkin Ya mungkin aja disini harganya 499 kan paling murah Besok berarti kalau dipotong 80 diamon Mungkin kita bisa beli skin Chow Echow Si harga cuma 410 diamonan lah Kira-kira segitu harganya guys Jadi bisa kita beli dengan harga jauh lebih murah ya Itu keuntungan kalau kita pre-order Kalau kita nggak pre-order Maka besok kita nggak dapat potongan sebesar itu coy Kan lumayan kita dapat diskon kan Oke sekarang kita lanjut ke event yang kedua ya teman-teman ya Jadi sekali lagi Jadi sekali lagi gue katakan ini cuma simulasi contoh aja Kemungkinan sih besok di ori server untuk skin Chow Echow Cara belinya sama seperti estes yang sebelumnya Oke sekarang kita lanjut ke event skin gratis Yaitu ada skin Beyond the Cloud Sebelumnya udah gue jelasin sama kalian Jadi untuk skin Beyond the Cloud sini ada 3 Yang pertama ada Shafir Ada Edit Terus ada Kagura Tapi untuk Kagura disini dijamin harganya gratis coy Jadi yang berbayar itu cuma Edit sama Shafir doang Untuk yang Kagura bisa kalian lihat disini Dia questnya terpisah Jadi untuk harga skin Kagura itu harganya sekitar 1.280 diamond Untuk kalian yang mau beli langsung pakai diamond biru Tapi untuk kalian yang mau beli gratis dengan harga 0 diamond itu juga bisa coy Jadi tugas kita disini Kita disuruh kayak kumpulin kupon ancient relic coy Dimana kupon ancient relic ini Ini fungsinya sama seperti diamond kuning Ya jadi 1 kupon itu nilainya sama seperti 1 diamond biru Ya kurang lebih sama seperti diamond kuning lah fungsinya Cuman dia cuma bisa kita belikan skin Kagura doang Gak bisa kita belikan skin yang lain Ya ini harganya sama seperti 1 diamond biru Jadi artinya kalau harga skin Kagura nya sekitar 1.288 diamond biru Berarti tugas kita disuruh kumpulin kupon ancient relic ini sebanyak 1.288 juga coy Baru kita bisa beli skin Kagura nya secara gratis harga 0 diamond Nah terus cara dapetin kuponnya gimana bang Cara dapetin kuponnya gini guys disini ada questnya yang bisa kita selesaikan Nah tuh yang pertama kita disuruh beli weekly diamond pass Gak tau ini wajib apa enggak Semoga aja gak wajib ya Ini bisa dapet 220 kupon ancient relic Tapi kita disuruh beli coy gak gratis Terus disini ada questnya juga kita disuruh kumpulin scroll Nanti scrollnya kayaknya bisa kita tukarin deh Menjadi kupon ancient relic Coba ya ini harganya 1.288 Coba kita claim Nah ini dia guys sudah kita claim scrollnya Kayak gini Nah oke Nah disini kita langsung dapet pengurangan harga ya guys ya Dari 1.888 menjadi 1.228 coy Tuh jadi semakin banyak kupon ancient relic yang kita miliki Maka semakin besar diskon yang bisa kita dapetin Bahkan kita bisa beli skin Kagura dengan harga 0 diamond Ya disini ada questnya bisa kalian selesaikan aja coy Nih selesaikan aja quest-questnya ya Nanti questnya juga bisa di reset kok Ini seperti mainkan satu pertandingan Ini questnya di reset setiap hari Terus disini ada lagi untuk ancient relic tambahan Jadi kita disuruh login tanggal 30 Juli Itu tanggal 30 Juli kita dikasih sebuah box Dimana isinya itu kita bisa dapet ancient relic secara acak Dimulai dari 138 sampai 448 Jadi kalau hoki kita bisa dapet 448 ancient relic Tapi kalau kurang hoki palingnya cuma dapet 138 ancient relic coy Jadi di boxnya ini hoki-hokian Ya semakin banyak kita dapet maka semakin untung coy Semakin besar diskon yang bisa kita pake untuk Kagura besok Tapi disini untuk kalian yang pengen buru-buru beli skin Kagura disini gak usah khawatir Untuk kalian yang pengen punya buru-buru itu juga tetap bisa dapet skin Kagura secara gratis Caranya gimana bang? Jadi disini kata Monton Setelah membeli skin Ancient relic baru yang diperoleh akan dikonversikan menjadi diamond Dengan jumlah yang sama Jadi kalau tadi misalnya langsung kalian beli Kagura pake diamond biru Si harga 288 diamond Terus untuk ancient relic Ancient relic yang disini belum kalian claim Nanti waktu kalian claim Ancient relic yang udah kalian claim tadi Itu bakal diganti menjadi diamond sama Monton Ya jadi diamond biru yang udah kalian pake tadi untuk beli Kagura Itu diamondnya akan dikembalikan sama Monton Akan dikembalikan dengan catatan kalian kumpulin ancient relic yang ada disini coy Nanti ancient relicnya otomatis langsung menjadi diamond biru Dan langsung masuk ke dalam akun kalian Nah jadi begitu ya guys ya Yang beli buru-buru pun tetap bisa dapet gratis Karena diamondnya dikembalikan lagi sama Monton Seharga skin Kagura tadi 1288 coy Jadi tetap bisa dapet gratis ya guys ya Kalian boleh beli langsung di awal Boleh juga beli di akhir Cuman kalau beli di akhir lebih lama coy Kalian harus kumpulin lebih banyak dulu ya Jadi kira-kira begitu coy Kita bisa dapet skin Kagura secara gratis dengan harga 0 diamond Terus ini kita juga bisa dapet kayak border ya besok ya Border beyond the cloud sama battle emote coy Jadi ini kabar gembira teman-teman ya Nah untuk tanggal rilis eventnya di Ori server ini kurang tau kapan Tapi kalau kita lihat dari tanggal tiketnya sih Tanggal 19 Agustus ya Jadi kemungkinan untuk skin beyond the cloud ini akan rilis di Ori server Kemungkinan antara tanggal 10 Agustus sampai tanggal 15 Agustus coy Biasanya seperti itu Beberapa hari kemudian baru muncul tiket gratis Ya jadi tunggu aja pertengahan bulan Agustus besok di Ori server